pemberhentian pertama kita abis isi bensin ya sebelum masuk tol tadi masih ada berapa bar ya Pih? ada 3 bar deh kayaknya ada 3 bar, terus isi full Rp 341.000 sebelum masuk tol nih ya kita lihat nanti di kilometer berapa kita bakal isi bensin lagi biasanya kita, kayak yang terakhir ke Bali kita nggak ngebiarkan sampai habis banget ya sampai setengah kita isi karena ngeri, takutnya ntar nggak ada bensin lagi oke, kita mau menuju ke Bali tapi kita mau ke Malang dulu karena nanti gue akan naik motor dari Malang baru abis itu kita akan menuju ke Bali, oke oke guys, jadi akhirnya kita sudah sampai di kota Malang dan sekarang gue lagi di Hotel Haris karena gue nggak hidup di sini sih, karena motor gue cuma dititipin aja di sini kemarin sama bokap gue nih ya, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama ketemunya di Malang, ujung-ujungnya kita harus unwrap dulu mau buka dulu, terus gue mau pasang font holder di sini biar enak jalannya karena gue nggak tahu jalan sama sekali di sini yaudah, kita mau buka dulu mau minta kuncinya juga sekalian ke resepsionis karena dititipin juga kuncinya di situ, baru ntar kita pasang font holder-nya oke, kita unboxing dulu, kenapa? rambut ya? ya, caka-cakan dah guys, udah lah, udah lah ya gue juga lagi nggak enak badan ini suara beda begini ya, kita unboxing dulu eh eh, kita kayak bisa dapet hadiah loh kayak dapet hadiah dari hotel gitu loh eh, kan ada cutter Peril di situ Peril, coba Peril biar cepet Peril Perum-perum ya dapet hadiah hehehe nah, coba Peril, tarik Peril itu taruh aja dulu di lantai disini banget ya, gue ujung-ujungnya oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di.. apa, di Alun-Alun ya? di Alun-Alun batu, di Kota Malang tadi kita habis apa ya? tadi terakhir di mana sih? terakhir masih di hotel itu ya? terakhir masih di hotel Haris tadi cuma masang font holder doang masang font holder, agak susah tadi pas di sana tapi Alhamdulillah udah berhasil, udah selesai terus tadi kita ke hotel dulu, kita istirahat tidur-tidur sebentar, ngecas-ngecas dikit dan sekarang kita sudah sampai di Batu, di Alun-Alun mau makan, menu wajib kalau kita ke Malang mau makan ketan susu by the way ini, gue emang lagi nggak enak badan jadi suaranya rada-rada kayak gini ya, rada-rada nggak enak rame banget, coi dilihat deh ini padahal hari apa, ini padahal hari Selasa loh tapi kayak hari Sabtu, malam Minggu gitu ya rame banget, parah ini semoga suara gue kedengeran sih rame anak-anak motor nih kayaknya nih ini kayaknya ketan susu juga rame banget sih, Bi rame banget kayaknya sih gitu deh gimana nih kalau rame banget nih? eh mana sih? masih, masih kesana lagi ya? oke oh iya rame banget guys, kita kayak baru sebulan yang lalu kesini, terus sekarang udah disini lagi oke guys, kita mau... udah ya? udah udah ah tadi udah check out, oh belum? oh udah, udah ini belum, masih kesana oke, jadi seperti yang kalian udah tau ya kalau misalnya kalian lihat dari Instagram gua gua akan touring ke Bali dan motor jadi udah dikirim sampai Malang udah sampai sekitar 2 hari yang lalu terus kita istirahat dulu di Malang baru hari ini, tanggal 22 Januari kita mau berangkat ke Bali dan dari sini gua cuma sama Lanang, sama temennya doang tes, tes, masuk? masuk masuk ya, aman ya jangan ngantuk bos bensin gua setengah sih, ntar kalau apa ya? ntar aja lah ntar aja lah, gampang lah jadi kita bertiga doang tiga motor yang lain pada naik mobil dan kita berpisah karena mobil bisa masuk tol, kita nggak bisa masuk tol nih ya ntar kita ketemuan lagi di daerah mana dah? Probo Linggo Probo Linggo ya, turun tol baru kita ketemuan lagi sama mobil jadi sekarang kita berpisah dulu nanti di daerah apa sih tuh ketemu sama bokap gua karena bokap gua juga udah lagi touring juga cuma udah duluan cuy tapi kemarin pas gua di Malaysia mereka udah jalan duluan jadi ntar kita ketemuan di daerah dekat Python atau situ Bondo oke, kita ke arah Karan sana yuk oke ini kayaknya jalan namanya sih lurus-lurus terus nih haru kokil tuh yang tidak Sampai jumpa 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 Iridium Sui Apalagi ini aftermarket gitu ya Jadi mungkin dia tidak terlalu memikirkan Terang atau gelap ya Kita mau lanjut lagi Mau ke tempat bokap gua Satu jam perjalanan Kalau dari Indomars ini Ini kita udah ketemu sama mobil-mobil Lanjut yuk Udah? Aman? Yuk Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut lagi guys Udah terang nih Sekarang udah jam setengah 6 pagi Udah bisa tutup visor sekarang seenggaknya Wuh Nah dari tadi selama perjalanan Si jalanannya enak ya Alus banget, pulus banget Tapi pas udah mulai masuk jalan Raya Vantura Ya udah mulai gelombang-gelombang cuy Ini kayak di sini-sini nih Mungkin karena emang banyak Dilewatin truk-truk gitu kali ya Karena ini udah jalan yang umum banget Dilewatin banyak truk Jadi jalannya agak gelombang cuy Tapi udah raya kayaknya sekarang Ternyata kalo pake dingin ya Apa karena gua ganti jaket deh Nah udah mulai kayak gini Nyalibnya harus super hati-hati nih Nyalib dari kanan Takut dari arah berlawanan Ini gua bener-bener apa ya Pertama kali banget Berdada banget nih turing Jauh pake motorsport cuy Gak pernah gua sebelumnya Jauh-jauhnya paling cuma kayak ke Sawarna doang gitu ya Kali ini turing jauh ke Bali lagi Dari Malang Pake motorsport cuy Ya kalo jalanannya kayak gini-gini terus sih Oke lah ya Kita nggak tau sih nanti ya bakal kayak gimana Apakah macet Atau gimana-gimana aja Nggak tau sih Tapi pengalaman gua kemarin Ke Bali naik mobil sih Kalo jalanan sih mulus-mulus aja ya Paling ya macet atau nggak ya doang sih Ini baru ketemu lika-liku nih Dari tadi kita jalan lurus-lurus-lurus Wah di kiri kita udah laut guys Udah bepet laut nih Asik kok Ini baru riding cuy Ini baru nikmat riding kayak gini Udah beet wah gila sih udaranya enak jalan-jalan enak wuh, nikmat nah harus ekstra hati-hati aja karena banyak truk-truk guys truk-truk mengerikan di daerah sini cuma kalau dibanding sama gue ke Bali kemarin ya ini jauh lebih sepi sih kalau mungkin pas kemarin ke Bali gue pas lewat sini tuh jam-jam 10.00, jam 11.00 malam gitu loh jadi kayak emang baru kode keluar kayak truk kalau sekarang sepi cuy truknya waduh, ada yang ngebrang gila, gila, serem banget enak ya ternyata kalau udah terang ya gue kemarin lewat sini gelap-gelap tuh gak enak banget cuy gak bisa lihat apa-apa gak ada pemandangan kalau sekarang seenggaknya bisa lihat sekitar wow, banyak truk masuk dulu ah wow, masih ada truk harus bersabar blind spot oke, aman wow, pemandangannya gila sawah-sawah cuy gak pernah gue kayak gini loh asli baru kali ini nih tapi, menurut gue ya dari tadi nih gue udah jalan sekitar 2 jam atau 3 jam quick shift tuh untuk jalan jauh kayak gini ya apalagi lurus-lurus itu tuh sangat bermanfaat banget cuy sangat berguna banget kalau misalnya, apa kita belum pasang quick shift gak enak banget sih kalau menurut gue kalau kayak gini kan kebanyakan lurus-lurusnya jadi banyak ngoper gigi jadi quick shift tuh enak banget adaиль denet anak banget anda Close or ini Lit bu anak banget disini pet el anak d selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati macet-macet di depan entah ada apa ini kalau kemarin masih banyak perbaikan jalan nggak tahu sekarang apakah perbaikan jalan juga atau kenapa waduh transformer cuy wow what's up what's up selamat menikmati wah, sadar terlalu penyebrang anjir gila, gila, dasar gila wah, gila tuh orang gila tuh orang dia nggak ngeliat ada motor jalan apa gimana ya wah, gila sih asli serem banget wah, iya nih bener kata bokap gue, ternyata abis hujan cuy disini iya, benceng nih disini hati-hati deh, pelan-pelan licin abis hujan ternyata cuy motor deh belakang ini wah wah oke guys, kita sekarang sudah memasuki kawasan jalan python nih ya jadi, apa disini adalah membangkit listrik tenaga apa ya? hahahaha tenaga angin apa tenaga air, nggak tahu deh tenaga apa sih ini? nggak tahu ah, nggak kedengeran hahahaha nah, di depan jalanannya berliku-liku ya jadi kayak rada nanjak gitu gua kemarin pas lewat sini tuh malem-malem cuy jadi nggak bisa lihat apa-apa ya gua lihat lampu-lampu doang pas kemarin nah, ini sayangnya jalanannya rada becek jadi kita nggak bisa terlalu nikung-nikung gitu ya padahal pas banget nih buat nikung-nikung kesini tuh dia, python wuuu gila, gua lewat sini loh akhirnya naik motor lagi langka banget nih parah ini by the way udah mau nyampe sih sedikit lagi 9 menit lagi nyampe di tempat bokap gua ginap oke lanjut terus mantap oke, kosong wah, abis ini tingkungan nih lumayan tajam, hati-hati hati blind spot takut ada truk, anjir ada truk, ada truk ada truk, anjir ada truk anjir ada truk serem banget, parah wuuu diasepin wuuu gila, serem banget hahaha oke, lanjut lagi 7 menit lagi kita sampai guys wah, ini kayak di ini nih ya dipuncak nih istilahnya, dipuncak oke, sedikit lagi sampai selamat datang di Situbondo wah, akhirnya kita masuk kawasan Situbondo guys kalau tadi apa, beroboling gue ya oke, ini udah mulai turun lagi nih emang dikit doang rencaknya waaaaw, udah laut cuy gila, keren banget view-nya baru kali ini ngelihat bisa lihat sini malem-malem wah, aduh jalanannya banyak tambelan cuy oke, sabar, sabar, oke hati-hati blind spot oke ah, kok deket sini mana dia wah, ada di deket sini cuy gua gak tau dimananya ini taruh deh, cari jalanan yang rada enak dulu depan lagi deh dimananya ya gak tau oke ntar, gua telepon dulu Terima kasih.